Halo guys, kali ini Pekom Lodehabilitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Ini memesan 1 biji IC 8 MB 3,3V yang diisi dengan BIOS Laptop Lenovo G41-35 Dengan kode bot mainbotnya BMW Q3-9, BMW Q4, NM-A401, Rev1.0, 2015-02-13 Selanjutnya disini untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat Flash Programmer Untuk alat Flash Programmernya ini menggunakan RT809H Universal Programmer Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC Memory, IC BIOS Ini adalah IC 8 MB 3,3V Dan selanjutnya disini juga disiapkan soket adapter SOP 8 200mm Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pekom Lodehabilitar Untuk harganya ini sangat murah sekali Langsung saja untuk IC-nya ini dipasang di adapter Dan untuk posisi pin 1 ini diberi tanda titik putih Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1 Dan sekarang menuju ke komputer Disini menuju ke software dari alat Flash Pertama klik Smart Identity Smart ID IC SPI Flash tipe 25 Tegangan 3,3V Oke Langsung mendeteksi IC secara otomatis Selanjutnya klik Open Disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Pekom Lodehabilitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik Kami adalah gudangnya file Vimber dan file BIOS yang paling komplit se-Indonesia raya Karena kami adalah spesialis Flash IC Memory Vimber Dan untuk saat ini yang diisi adalah BIOS Laptop Dan selanjutnya sekarang menuju ke pojok kanan atas disini Tempat pencarian Disini contohnya saya ketik untuk kode bot main botnya Oke ini dia file nya Klik dua kali Masuk dan terbaca oleh alat Flash Selanjutnya klik Right Untuk prosesnya Ini yang pertama adalah mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki IC nya Itu dideteksi semuanya satu per satu Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC nya Setelah oke Lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC nya dan awet file BIOS nya Setelah itu menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah Menulis data file BIOS yang dari komputer melalui alat Flash ditulis ke dalam IC nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasi nya sudah sukses Dan untuk proses ini tadi memakan waktu 30 detik Ini untuk proses pengisian IC nya sudah selesai Dan IC nya ini sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke Pekom Lodoyo Blitar Bisa memesan melalui WA, Whatsapp Ataupun bisa juga melalui marketplace Pekom Lodoyo Blitar Yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak Untuk Dan Bila ingin langsung menuju ke Lapa Online atau marketplace Bisa langsung cari saja nama tokonya Pekom Lodoyo Blitar Untuk nomor Whatsapp dan link marketplace Itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di Youtube Sebelum membeli silahkan bertanya dulu Bisa kirim chat atau kirim inbox Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Channel Pekom Lodoyo Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pekom Lodoyo Blitar Sekian, terima kasih Thank you, thank you Thank you Terima kasih telah menonton!